Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian hadis yaitu di pekan keempat setolah hadis syarah dari wadul fikar dan juga taishir ya ulumin hadis itu masuk ke pembahasan hadis hasan di dalam wadul fikar ya dikatakan jika dobat ya hafalan penjagaan terhadap hadisnya itu tidak tam, tidak sempurna ini yang membedakan dengan hadis shohi ya kalau yang shohi itu tam udah hafalan ya atau penjagaan terhadap hadis-hadisnya itu sempurna ya kalau hashan itu agak apa namanya agak di bawah ya silahkan dengan hofadobtu ya hofib ringan nanti di hashan juga sama seperti shohi terbagi ada yang hashan lizzatihi dan ada yang hashan liqoi rihi dari hashan lizzatihi ini ya wabika surati turu kihi yusoh hahu ya dan dengan banyaknya jalur maka dia dari shohi jadi terangkat nanti dari hashan lizzatihi ini kepada shohi liqiri kalau banyak jalurnya jika dikumpulkan ini maksudnya apabila ada yang menyebut ya hukum ya suatu hadis itu ada yang hashanun shohi jadi digabung Pak Injumi'ah ini di Nuh Batul Fikar yang dulu ya karya Ibn Hajar sekolah ini Pak Injumi'ah dan jika dikumpulkan maksudnya suatu hadis itu disebut hashanun shohi disebut hashan tapi disebut shohi juga seperti yang sering diungkapkan oleh Imam At-Tirmidhi At-Tirmidhi seringkali menyebut hadis itu hashanun shohi hashan tapi disebut shohi juga Pak Injumi'ah ini oleh Ibn Hajar dijelaskan dalam Nuh Batul Fikar ini Pak Injumi'ah Al-Falid Tarodudi fina kili ya maka kalau disebutkan dua-duanya itu menunjukkan keragu-raguan ya keragu-raguan artinya ragu-ragu apakah hadis itu shohi atau khasan jadi ada dua dua itu apa namanya dua kemungkinan ya atau dua pendapat ya fina kili di dalam perawinya ya hai itu tafarudu dimana dia tafarud maksudnya kalau satu jalur ya ada satu jalur satu jalur itu ragu-ragu ya untuk ditentukannya apakah shohi atau hasan sehingga Imam Tirmidhi ya oleh Imam Allah beliau menyebutnya dengan hasanun shohi ya itu tafarudu wa'illah nah jika tidak dan jika tidak maksudnya tidak hanya satu jalur tetapi ada beberapa jalur atau misalnya ada dua jalur tapi tiba-tiba disnadain makanya dengan ditinjau dari dua sanan maksudnya kalau ada lebih dari satu jalur ya lebih dari satu sanan berarti ketika disebut hasanun shohi itu yang satu shohi yang satu hasan ya jadi dua jadi jalurnya bervariasi ya yang satu jalur itu hasan yang satunya lagi sehingga disebut hasanun shohi ya waziyadaturawihima makmula ya dan menambahkan perawi keduanya perawi yang apa namanya shohi tadi dan hasan makmula diterima malam takun munat kiatan liman hu'asaku selama tidak bertentangan dengan yang lebih shikoh ya fa'in hu'lifa bi'arjah jika di apa jika dia itu bertentangan atau dipertentangkan dengan yang lebih kuat farrajih al-mahfudhu maka yang lebih kuat itu disebut mahfud hadisnya dan yang kebalikannya tadi yang bertentangan dengan yang lebih kuat disebut shahat ya sebagaimana dalam pengertian hadis shohi itu harus apa namanya tanpa ada shahat ya tidak shahat kalau shahat termasuk doib dan bersama dengan kelemahan parrajih al-ma'ruf ya maksudnya ada kelemahan ya pada perawinya maka yang rojih itu disebut ma'ruf istilahnya dan yang kebalikannya yang lemahnya disebut mengengkar kita lihat penjelasan di kitab taishir ya ulumil hadis tentang hadis asan ta'rifuhu definisinya huwa mastaufa syuruh toshihati ya yaitu yang memenuhi syarat-syarat shahih kesalahian ya ila an'ah darwati hanya saja salah satu perawinya au ba'dahum atau sebagian mereka dunar rawi di bawah rawi yang shahih atau bukan rawi yang shahih vidobti di dalam dobetnya karena yang membedakan itu dari sisi dobet kalau untuk shahih itu dobetnya sempurna misalnya dari 100 hadis itu semua dia sempurna tidak ada kesalahan sedikit pun ya tapi kalau hofif yang dibawah itu dari 100 itu satu atau dua hadis misalnya ada yang ada yang misalnya jadi hasan juga bukan apa namanya lemah hapalan tidak kalau nanti lemah hapalan itu masuk doib ya jadi ada agak sedikit di bawah ya derajat penguasaan terhadap hadisnya fidaki bimalayuh rejuh ya dengan apa yang tidak mengeluarkannya anhaizil ihtijaji bihadisihi ya dari apa ruang berhujah ya atau dari wilayah ya tidak mengeluarkan dari wilayah untuk berhujah ya dengan hadis tersebut gitu jadi maksudnya hadis hasan bisa dijadikan hujah bisa diterima ya gitu karena dia hanya dari segi derajat dobatnya agak di bawah dari dari yang shohi itu dan disebut atau diistilahkan hal itu dengan hasan liza atihi hasan secara zatnya jadi secara hakikatnya itu adalah hasan liza karena nanti ada hasan legoy dihi ya hasan digo dihi kalau hasan legoy dihi itu nanti saya dobatnya itu di bawahnya lagi sehingga masuk kategori doib cuma karena banyak jalur jalurnya banyak itu jadi menguat maka naik nanti jadi hasan legoy dihi itu karena banyaknya jalur tapi tentu doibnya bukan doib yang parah kalau doib parah misalnya berdusta atau dituduh berdusta dan sebagainya banyak nanti di dalam hadis doib akan dibahas kalau semakin banyak jalur tetapi doibnya parah bukan malah menguatkan tetapi malah menambah parah doibannya syarut ta'rib syarah penjelasan definisi yang memenuhi syarah-syarah dari segi dari dari segi isna duhu ilah nabi s.a.w ya jadi ada sanadnya yang sampai kepada nabi s.a.w itu sanadnya bersambung ke nabi s.a.w intifa sujud ya tidak tidak adanya syad intifa ilah tidak adanya ilah kecacatan yang bisa mencederai kesoian adanya dan tersisalah syarat dobet ada lima syarat ada bagi hadis soi itu kalau hadis soi itu dobet nya tam tapi kalau hasan itu dia dia yang membedakan di dalam tingkatan farawil hadis hasani maka rawi hadis hasan itu duna rawi hadis sohi di bawah rawi hadis sohi di dalam dobet bahwa man yud laku alaihi yaitu orang maksudnya rawi rawi yang disebut yang diberi istilah dengan sifat man yud laku alaihi wasfu diberi sifat soduk jadi kalau ada rawi dinilai oleh para ulama dengan istilah soduk itu menunjukkan rawi tersebut rawi hadis hasan ya sodukun labaksabihi laisabihi baksun ya sikotun yuh tiuk sodukun lahu awham ya jadilah kalau secara bahasa kan soduk itu kan jujur ya jujur tapi ini istilah tidak hanya kita pahami secara bahasa tapi ini istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menilai rawi ya para perawi ya nah istilah-istilah ini menunjukkan hadisnya itu hasan rawi tersebut rawi hadis hasan ya dalam sisi hafalannya labaksabihi kan tidak mengampah alaihi sabihi baksun tidak mengampah gitu ya secara bahasa sikotun ya dia sikotun tapi yuh tiuk ya memiliki kesalahan yuh tiuk soduk tapi lau awham punya punya waham waham ya waham itu kan apa punya dugaan yang lemah gitu ya hingga ada kesalahan kesalahan disini langsung diberikan contoh dan contohnya marwahu ibnu koton dijuatkan oleh ibnu koton dalam tambahannya terhadap sunan ibnu maja nomor 2744 min tarik yahya bin sa'id ya an amri bin syu'aib an abihi an jaddihi kola ya kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya kafara bimri'in kafir ya seseorang id apa namanya bimri'in iddi'a'u nasabin la ya'arifuhu ya dia mengklaim nasab yang dia tidak mengetahuinya aw jahadahu ya atau dia menentangnya ya awa'in dako saya lupa bagaimana dako ini wasanaduhu wasan dan sanadnya hasan kita lihat sanadnya yang wafih dalamnya amru bin su'aib ya amr bin su'aib bin muhammad bin abdillah bin amr bin as jadi di dalam sanad ini ya di dalam sanad hadis ini ada amr bin su'aib amr bin su'aib bin muhammad bin abdillah bin amr bin as ko'ala al-hafid ibn hajar berkata ya di dalam kitab takrib kitab takrib ini adalah kumpulan ya biografi para perawi dari kutubusitah ya kitab-kitab yang lima disitu dituangkan ya seluruh ya biografi para perawi dari kitab-kitab hadis yang enam takrib tazhib ya tapi dia ringkasan dari tazhib tazhib terus nanti di atasnya ada tazhib ya jadi ini kitab yang memuat tentang para perawi hadis ya rizal ini ilmu rizal di dalam ilmu rizal itu juga ada jarah takdilnya dari para ulama yang menilai para perawi itu apakah adil atau amanah atau tidak yang disilakan dengan takdil ya takdil artinya dinilai amanah ya atau jarah ya itu dinilai tidak amanah tidak tidak suhi tidak kuat nah ibn hajar menyebut rawi ini amar bin suhaib itu soduk dengan kata soduk berarti rawi ini menunjukkan hadis hasan dengan istilah soduk itu ya itu sedikit penjelasan tentang hadis hasan hasan lidatihi nah kemudian hadis susahi ligairihi ya tarif susahi ligairihi ya huwal hasan lidatihi idha rawa mintorikin ahori mintorikin ahoro misluhu au akwaminhu nah ini yang seperti yang tadi dikatakan ya di dalam nombatul fikar ya wabekas roti turuk hiyusoh dengan banyak jalurnya dari hasan lidati ini maka dia terang menjadi sohi sohinya sohi ligairihi ya gitu jadi apabila diruatkan dari jalur lain dari jalur lain yang semisal dengannya atau yang lebih kuat tadinya dia dinamakan sohi ligairihi lian nasihata lam takti mindati sanadi karena kesoihannya itu tidak datang dalam sana tersebut ya dalam satu sana hanyalah dia itu datang apa namanya kesohihan itu dengan bergabungnya yang lainnya kepadanya ya bergabungnya yang lainnya kepadanya dimaksudnya ada jalur lain yang menguatkan syarhu ta'rif penjelasan definisi huwal hasanu lizzatihi takodama ta'rifuhu hasan lizzatihi telah terdahulu definisinya tadi dengan sanat yang lain yang sama sebanding dalam kekuatannya atau yang lebih kuat darinya sohihan lizzatihi atau yaitu sohi lizzatihi jadi dia hasan lizzatihi kemudian ada sanat lain yang hadis yang sama tapi sanat yang lain nah sanat yang lainnya itu sohi sohi lizzatihi maka yang sanat hasan lizzatihi itu naik menjadi sohi lizzatihi masum ya sohi lizzatihi hadis bibajbu it toriqai dengan penggabungan dua jalur li'ana sihat alam takti minzati sanat ay li'anal hukma alaihi minhaytu sihatu lam takti bi'tibari sanadin wahidin ya karena menghukuminya ya dari sisi sohi yaitu sohi lizzatihi itu tidak datang ya dengan meninjau satu sana tetapi dari kumpulan ya lebih dari satu wainai jemajat min dimam sanadin ahor ya guairihi mis luhu yau akwa minhu ilahi ya tadi sudah dijelaskan nah itu ya penjelasan tentang hadis hasan dan nanti berikutnya sudah masuk ke hadis-hadis doib itu yang lebih panjang ya penjelasannya karena untuk mengenali mengetahui suatu hadis-hadis doib itu sangat banyak sekali ya macam-macamnya tapi secara umum hadis-hadis doib itu kan dibagi kepada ada doib dari apa namanya dari sisi sanadnya ya terputusnya sanadnya itu juga macam-macam banyak sekali ini pembagiannya yang kedua dari sisi to'nun pirrowi ya dari sisi ada kelemahan dalam dalam perowinya ya dalam perowinya ini juga banyak sekali macamnya ya banyak sekali macamnya atau kalau dibedakan lagi ya dari dua itu bisa ditambahkan dari sisi jahalah 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 itu jadi perowinya manjul tidak dikenal ya perowinya manjul tidak dikenal tidak dikenalkan sebetulnya eh itu masih belum jelas apakah dia itu psiko ataukah tidak yang tidak dikenal tetapi ketidak dikenalan itu apa namanya masuk ke dalam kategori do'ib ketidak dikenalan itu begitu ya sekalian untuk pembahasan pada kesempatan kali ini ya benar-benar menambah sedikit pengetahuan kita terhadap ilmu hadis ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah kepada yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua silakan bagi para peserta kajian pada hari ini jika ada yang ditanyakan boleh disampaikan sahabat gak hadis Hasan ada yang berkata hadis yang mutawatir mutawatir itu tidak diri putanya Haris mutawatir ada yang hasil atau tidak ya saya belum memastikan kalau ini kan saya pernah tanya ya kalau misalnya itu kan kembali ke pemahamannya kepada istimewa saya mutawatir karena dalam pengambilan hukum tidak hanya disnya Sohi tidak hanya hadis mutawatir atau enggak tapi ya hadis itu Sohi tapi nanti memahaminya bagaimana itu aja nanti perbedaan hadisnya Sohi tapi dalam memahami hadis itu kan bisa berbeda makanya memang sulit saya lihat begitu menurut saya perbedaan ini semua itu pasti ada saya lihat perbedaan pasti semua itu pasti ada di dunia ini memang asal-usulnya tidak berbeda asal-usulnya kita manusia kan berbeda laki-laki dan perempuan jadi ayam bidana tidak bisa sama tapi ya makanya kan tidak semua dalil-dalil itu bersifat kot-i gitu ya kot-i yang tegas yang bisa dipahami satu makna ya jadi ada dalil-dalil yang bersifat zoni tidak secara tegas bisa menimbulkan perbedaan pemahaman ya dalam dalam hal ini ya sebetulnya itu juga kemudahan dari Allah juga sebetulnya sehingga orang melaksanakan mengamalkan sesuai pemahaman pemahaman berdasarkan ilmunya gitu ya para ulama ya para ulama berbeda pendapat betul tapi harus berdasarkan ilmu ya bukan berdasarkan Allah-Nam perbedaan itu ya memang jasanya begitu semua di dunia ciptakan Allah beda ikhma yang mutawati itu kan memang dia memberikan ilmu yang yakin yang bisa diterima sehingga dia termasuk kategori sahih kalau yang pahami itu hadis mutawatir itu pasti sahih gitu ya jika ada yang ingin ditanyakan lagi boleh disampaikan istat izin bertanya istat ketika misalnya muholid meriwayatkan hadis itu kan mereka mempunyai manhad masing-masing ya itu kita bisa mengetahui manhad masing-masing kriteria dalam menentukan dobet si perawi itu dari mana misalnya antara buhori dan muslim gitu ya kadang juga di mustadokar hakim itu kan ya dia katakan kami apa namanya meriwayatkan seperti kriteria apa buhori dan muslim tetapi tidak ada di kitab buhori dan muslim seperti itu kita bisa tahu manhad masing-masing muholid itu ada di mana kalau bisa gitu ini pertama dari ini dari apa namanya mukaddimah 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 kitabnya khususnya para adik-adik yang memberi mukaddimah pada kitabnya karena mukaddimah itu kan biasanya dijelaskan istilah ketika dia menyebutkan istilah itu apa maksudnya sehingga dari membaca mukaddimah yang ditulis soal ulama tadi itu adalah menjadi acuan bahwa ketika dia membuat istilah istilah itu maksudnya itu karena kan antara satu ulama dengan ulama lain bisa jadi berbeda istilah-istilahnya kemudian juga diketahui dari penjelasan ulama lain apalagi yang misalnya dia muridnya begitu yang mengetahui maksud-maksud dari istilah para ulama itu masuk dipelajari dalam mustalah hadis dalam kitab-kitab panamnya mustalah hadis atau kitab-kitab hadis lain dengan banyak kita mempelajari para ahli hadis yang berikutnya misalnya Ibn Hajar atau yang lainnya itu mereka menjelaskan istilah-istilah para ulama hadis sebelumnya itu seperti tadi istilah yang dicapkan oleh Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi ini tidak digunakan oleh imam lain Imam Tirmidhi yang menyebut Hasan Sohi ini kan yang lain tidak menggunakannya itu kan oleh para ulama berikutnya dikaji kita mengkaji saja kitab-kitab dari para ulama berikutnya yang kemudian menjelaskan istilah-istilah dari para ulama hadis sebelumnya itu dan misalnya Imam Buhari itu adalah yang paling terjaga alisannya dalam menilai rawi hadis ya dalam melai rawi hadis itu beliau sangat menjaga lisan artinya tidak mengucapkan tuduhan apa namanya istilah-istilah yang terlalu pulgar gitu beliau kalau menyebutkan fihi nazor aja itu udah berat itu kelemahannya dengan menyebut fihi nazor pada rawinya ada nazor harus diteliti maksudnya itu berat kelemahan pada rawinya tetapi beliau dengan bahasa yang yang tidak secara langsung gitu ya nah ini kan istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama dalam melalui para perawih hadis ya harus dipahami ya melalui ya mempelajari kitab musyola hadis yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan istilah-istilah itu gitu Allah Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih pada para setakat yang sudah bertanya ya berkaitan maksudnya berkaitan dengan materi pada hari ini ya mungkin karena keterbatasan waktu juga ya cukupkan dulu mungkin untuk sesi pertanyaannya dan sekalian kita tutup kejadian kita pada hari ini dengan membaca hamdallah dan istighfar Alhamdulillah Rabbil Alamin Astagfirullahaladzim Subhanakallahumma wabihambika Ashabillahilaha ilah ilah amta Astagfirullahaladzim terima kasih Terima kasih.